Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya, Graciela Taime, dapat menjumpai anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil di rangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Dana desa digunakan membeli senjata api, Bupati Intan Jaya akan evaluasi penyalurannya. Ditutup sejak Maret, pelayanan rawat inap pasien umum di RSUD Merauke akan kembali dibuka. Sekolah diliburkan berbulan-bulan, anak-anak di Merauke senang mendapat materi belajar dari Polwan. Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni menyebut senjata yang digunakan kelompok separatis di Intan Jaya dibeli menggunakan dana desa. Natalis mengatakan Pemda tak bisa mengontrol lebih jauh penggunaan dana desa di 97 kampung yang ada di Kabupaten Intan Jaya. Karena seluruh dana yang ditransfer dari kas daerah langsung masuk ke rekening kampung dan dikelola oleh Kepala Kampung serta bendaharanya. Pernyataan Bupati Intan Jaya ini setelah polisi mengungkap penyelundupan senjata oleh Oknum Brimob Kelapa II Jakarta yang membawa senjata ke Kabupaten Namire untuk dijual pada kelompok separatis dengan harga 300 juta rupiah per unit. Mereka itu beli senjata begitu banyak karena mereka dapat uang desa. Dana desa ini memang sedikit untuk Intan Jaya agreskan. Karena begitu dana transferan dari kas langsung masuk ke rekening Kepala Kampung dengan bendahara kampung, ya sudah, tidak ada kewenangan untuk pemerintah daerah kontrol lagi. Dan itu perjalanan di Jakarta. Sekiranya pencairan mereka tahu, mereka kumpul di perkampungan, mereka begitu perjalanan, eh terus, sekian, kalau tidak, habis. Karena mereka tekan senjata, ini mau bilang apa. Ini yang terjadi. Ya harapan kami untuk kehidupan supaya tidak terjadi apa-apa. Penyelolaan keuangan perlu harus ada di Poloasi, dana desa ini, tapi juga kita bertegas dalam pengawasan perdaraan senjata masuk ke wilayah Intan Jaya. Natalis juga akan mengevaluasi penggunaan dana desa 97 kampung di Intan Jaya, apakah berdampak baik bagi warga atau tidak. 21 Oktober lalu, tim gabungan polisi dan tentara berhasil menggagalkan penyelundupan dua senjata api di Bandaran Nabire. Dua senjata yaitu jenis M16 dan M4 berhasil disita dari tangan Oknum Polisi. Senjata api akan dijual pada kelompok separatis di Intan Jaya seharga 300 juta rupiah per unit. Polda Papua telah menetapkan satu polisi dan dua warga sipil dalam kasus penjualan senjata ini. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Dinas Kesehatan Merauke memantau seluruh usaha air isi ulang atau air galon di Merauke. Hal tersebut dilakukan karena ada isu yang menyebutkan air isi ulang di Merauke tidak steril. Mengantisipasi itu, petugas Dinas Kesehatan setiap tiga bulan sekali mendatangi seluruh usaha air isi ulang guna memeriksa kebersihan dan kelayakan air yang dijual untuk warga itu. Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Dr. Neville Muskita mengatakan jika ditemukan usaha yang melanggar standar kebersihan Dinkes maka usaha air isi ulang akan dicabut izin usahanya. Waktu mereka membawanya itu bagaimana? Misalnya mendrop ke kiosk-kiosk itu kan sudah ada aturannya juga, tata caranya. Apakah galon-galon yang didrop misalnya pakai mobil itu ditutup enggak? Supaya tidak kena sinar matahari. Itu juga mempengaruhi. Kemudian ketika menyimpan juga di kiosk-kiosk dengan itu bagaimana penyimpanannya? Secara berkala, setiap bulan apa? Berapa waktu Pak dilakukan pemeriksaan terhadap pengusaha air galon ini? Dari Dinas Kesehatan sendiri? Rutin. Kalau kita secara apa namanya fisik itu secara tiga bulan. Kemudian untuk bakteriologisnya tiap dua kali setahun. Sementara itu Eka warga Merauke mengaku sudah 10 tahun menggunakan air isi ulang dan tak pernah ada keluhan dari keluarganya saat mengkonsumsi air. Pak, pakai minum, semua pakai air galon, Pak. Terus gimana? Untuk kebersihannya, sterilisasinya gimana? Aman, Pak. Insya Allah aman. Aman. Sudah pernah dapatkan ada apa? Mungkin jentik-jentik nyamuk kah? Di galon ibu? Belum ada sih, Pak, selama ini. Oh, gitu. Airnya itu dari sumbur bor. Sumber bor, ya. Dari masyarakat kita ambil. Terus, kita ambil di sana, kita olah. Olah sesuai dengan standarisasi di Dinas Kesehatan. Alhamdulillah, akhirnya sejauh ini masyarakat senang. Senang, ya? Sudah berapa tahun, Pak, jenik kelola air? Saya kurang lebih sudah hampir lebih 10 tahun. 10 tahun, ya? Iya. Dinas Kesehatan juga menghimbau jika ada warga yang mengeluhkan kebersihan air isi ulang, segera melapor ke Dinas untuk ditindak lanjuti petugas. Mohamad Rituan melaporkan dari Meroke, Papua. Biaya pengiriman kontainer yang mahal dari Surabaya dan Jakarta dikeluhkan pengusaha ekspedisi di Meroke. Naiknya biaya pengiriman kontainer sejak 2 bulan terakhir membuat harga kebutuhan pokok di Meroke mahal karena seluruh bahan pokok dikirim dari Surabaya dan Jakarta. Sebelumnya, biaya pengiriman kontainer dikenai biaya 18 juta rupiah per kontainer. Kini naik menjadi 23 juta rupiah per kontainer. Asosiasi ekspedisi wilayah Meroke akan mengusulkan pada Kementerian Perhubungan untuk menurunkan kembali harga pengiriman kontainer tersebut. Kenaikan tarif kemarin itu dari ketua yang lama mungkin tidak menyampaikan ke kami anggota sehingga menjadi polemik. Tapi dalam beberapa hari kemarin kita sudah mencoba untuk membahas tarif itu tapi belum bisa tapi tetap tarif ini sudah tetap berjalan. Apakah nanti tarif itu tetap berjalan terus atau tidak nanti akan kami bicarakan kembali setelah ada pengurus Alvi Dividit. Berapa tarifnya yang ditetapkan? Berapa tarif sekarang ini? Tarif sekarang berapa? Tarif yang pertama, tarif dari 1 juta 850 THC ini naik menjadi 2 juta 500. 2 juta 500. Ya 30 juta. Nah itu cukup memberatkan ya bagi pengusaha tentunya ini? Tentu dari pengusaha jelas memberatkan. Nanti kita bicarakan kembali dengan asosiasi setelah ada asosiasi yang definitif. Tentunya mereka lebih kuat ya karena bicara secara dengan asosiasi. Kementerian Perhubungan diminta mempertimbangkan pandemi COVID-19 yang berdampak pada pedagang sehingga kebijakan menaikkan harga pengiriman kontainer dapat ditinjau kembali. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Mencegah penyebaran COVID-19 di kota Jayapura, puluhan polisi membagikan masker pada pengendara yang melintas di sejumlah ruas jalan utama di kota Jayapura. Pengendara yang melintas di Lampu Merah Dok 2, Jalan Percetakan dan Jalan Ahmad Yadi mendapat masker dari polisi. Selain membagikan masker, polisi juga mengimbau pengendara terus menerapkan protokol kesehatan saat beraktifitas di luar rumah. Kami melakukan hal itu untuk menunggukan rasa sikap kami untuk terhadap masyarakat agar selalu tetap menjaga kesehatan dan juga tertib berlalu lintas. Dalam hal ini juga kami bersosialisasi kepada seluruh masyarakat dengan adanya peraturan dari Bapak Kapolri yaitu 3M dan 1T. yaitu 3M, 1 mencuci tangan, 2 menjaga jarak, 3 memakai masker, dan 1T yaitu tetap tidak boleh berkerumun. Warga diminta patuh protokol kesehatan agar penyebaran COVID-19 di kota C, Pura dan Papua dapat ditekan. Selain membagikan masker, polisi juga memberikan bantuan pada pengungsi di posko korban kebakaran dok 9, Jayapura. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Setelah ditutup sejak Maret lalu, pekan depan RSUD Meroke akan kembali melayani pasien rawat inap umum. Seluruh ruangan RSUD Meroke disemprot cairan disinfektan sebelum digunakan oleh pasien umum. RSUD Meroke menjadi rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Pelaksana tugas Direktur RSUD Meroke, Dr. Mario, mengatakan pihaknya menerapkan protokol kesehatan ketat saat rumah sakit kembali dibuka untuk pasien rawat inap umum. Kalau kami mau merawat inapan, tidak seperti dulu, bebasnya pendamping keluarga pasien, 3-4 orang numplek ke dalam masuk, seperti itu, tidak akan ada lagi seperti itu. Cukup pasien di dalam, dan keluarganya hanya bisa diizinkan 1 orang saja mendampingi. Kecuali dalam hal tertentu atau emergency dari keluarga pasien, bisa diizinkan lebih dari 1 atau 2 orang berada dalam untuk ikut bersama-sama menjaga pasien tersebut. Itu pun dengan pengawasan ketat dari petugas kesehatan yang ada di ruangan yang melayangi pasien tersebut. Manajemen rumah sakit juga menghimbau pasien yang datang ke RSUD wajib menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat antre. RSUD juga tetap menggunakan tenda pemeriksaan awal di halaman RSUD agar tidak menimbulkan kerumunan bagi calon pasien yang datang. Mohamad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua. Jelang PON ke-20 tahun 2021, Panitia menargetkan seluruh peralatan sudah harus berada di masing-masing venue pada Juli tahun depan. Wakil Ketua Panitia Besar PON Papua Yusuf Yambe Yapdi menerima peralatan menembak yang baru saja didatangkan dari Swiss Rabu lalu. Peralatan menembak ini dalam waktu dekat akan dikirim ke kota Jayapura. Sementara itu Ketua Bidang Pertandingan PON Papua Yusuf Yambe Yapdi mengatakan Panitia menargetkan seluruh peralatan PON harus berada di venue pada Juli 2021. Karena ada pertandingan yang sudah mulai itu di 20 September 2021, maka kami juga mengimbau kepada teman-teman di bidang peralatan ini supaya memacu untuk jadwalnya bisa dipantau betul sehingga semua barang harus masuk di masing-masing kluster yang menjadi tanggung jawab dari Panitia Besar PON adalah di bulan Juli. Jadi semua barang sudah harus tersetin di bulan Juli. Dengan begitu masih ada spare waktu untuk cabang-cabang olahraga, khusus teman-teman dari Papua sendiri, dari PONI Papua bisa melakukan resipen untuk supaya mereka familiar dengan peralatan yang ada. PON ke-20 tahun 2021 di Papua akan digelar pada Oktober tahun depan. Seluruh venue pesta olahraga 4 tahunan itu sudah selesai dibangun oleh Pemda Papua dan siap untuk digunakan. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua Polisi tak hanya menjadi penegak hukum di Kabupaten Merauke. Polisi sengaja merubah tugasnya agar bisa mengajar anak-anak yang tak bisa belajar karena sekolahnya libur. Bripka Esterlina Gepse seorang polawan yang bertugas di Polsek Merauke Kota tengah mempersiapkan alat peraga yang akan digunakan untuk mengajar. Menggunakan sepeda motor dari kantor Polsek, Bripka Esterlina membutuhkan waktu 1 jam untuk tiba di rumah ketua RT Kelapa 5 Merauke. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, polawan ini mengajar puluhan anak di Kampung Kelapa 5 yang sudah tak mendapat pendidikan karena sekolahnya libur berbulan-bulan. Anak-anak yang berkumpul terlebih dulu diberikan masker oleh polisi. Program Polisi Mengajar ini dinamakan Polisi Pi Ajar oleh Polda Papua. Selama 2 jam, anak-anak di Kampung Kelapa 5 Merauke Kampung Kelapa 5 Merauke. Selama 2 jam, anak-anak di Kampung Kelapa 5 ini diajar mengenal huruf dan angka. Menjadi tantangan tersendiri bagi Bripka Esterlina, karena terdapat anak yang umurnya sudah belasan tahun, tapi belum bisa membaca. Kemampuan anak-anak sendiri seperti apa ini, Bu? Kemampuan anak-anak di sini ada yang sudah bisa menangkap angka, huruf, ada sebagian yang belum. Kemampuan anak-anak sendiri sudah sebagian besar sudah bisa baca, tulis gitu? Sudah sebagian besar belum, karena mereka rata-rata, usia kelas 1 sampai kelas 4 ini belum bisa. Program Polisi Piajar ini mendapat respon positif dari warga setempat yang berharap ini terus dilakukan polisi di seluruh kampung di Merauke. Ibu polisi ada ajaran anak-anak di sini, bagaimana menurut ibu? Bagus, sebarang pinta, setahun. Anak-anak sudah libur lama ini? Iya. Berarti apa ibu polisi ajar begini? Mama punya maaf supaya belajar terus. Terus, ibu polisi ajar begini ya? Saya sangat merespon. Dan ini menurut saya program penyelamatan yang cukup baik, dan kami di sini berharap ini dia tidak instan. Artinya ini ya mungkin bisa berkelanjutan. Karena memang kami mempunyai alat yang cukup banyak, yang sampai saat ini mereka kesannya los, terlepas. Nah, dengan adanya program polisi yang mau turun ke lapangan dan sekaligus membina, Saya sebagai RTE 01 di wilayah Keloran Kelapa 5, dan mungkin kami di sini salah satu titik yang ditunjuk, dan saya memfasilitasi itu. Sehingga saya berharap ini positif, sehingga karena kita ini juga bisa mengenaluruh, bisa tahu baca, karena COVID sekarang ini juga membuat mereka tidak normal sekolah. Sementara itu, Kapolsek Meroke Kota AKP Dianovita mengatakan pihaknya akan terus mengajar hingga sekolah dibuka kembali. Kegiatan ini dilaksanakan satu minggu sebanyak tiga kali, saat ini Polsek Kota baru punya satu titik, kita fokuskan ke satu titik dulu, agar mungkin membantu dalam masa pandemi ini, membantu warga kita yang di sekitaran Polsek, anak-anaknya yang kesulitan belajar, yang belum bisa membaca, dapat tertolong. Dengan siswa sebanyak kurang lebih 26 anak, usia sekolahnya dari TK sampai dengan kelas 4 SD, mengingat adik-adik kita yang sampai pun usia 4 SD, belum bisa membaca dengan lancar, jadi kita fokus ke pelajaran membaca, berhitung, dan juga kita tambahkan kegiatan bermula. Pandemi COVID-19 tentunya tak menjadi penghalang bagi siapa saja yang ingin membantu anak-anak usia sekolah di sekitar kita, yang membutuhkan perhatian dan sentuhan pendidikan. Muhammad Rituan, melaporkan dari Meroke, Papua. Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktifitas, sampai jumpa. Wanyambe! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!